Intro Suasana di rumah kepala lingkungan 3 kelurahan Persiakan kecamatan Padanghulu, kota tebing tinggi Sumatera Utara sempat terlihat ramai. Pasalnya kedua pasangan remaja yang masih berstatus pelajar atau masih di bawah umur tersebut menjadi tontonan warga sekitar. Sebelumnya, seorang warga yang merupakan petugas kebersihan di sebuah rumah ibadah mendapati kedua pasang remaja di bawah umur tersebut sedang berada di sebuah rumah ibadah. Saat diketahui oleh petugas kebersihan rumah ibadah, kedua pasang remaja tersebut kabur ke arah rel kereta api. Suadi salah seorang warga yang melihat kedua pasangan remaja tersebut berlarian, kemudian mengejar dan menangkap, serta membawanya ke rumah kepala lingkungan setempat dan menunggu petugas kepolisian datang ke lokasi. Ceritanya pertama gini, saya kan ketua BKM, setelah itu saya keluar dari rumah tadi, saya lihat petugas kebersihannya, petugas kebersihannya lagi, kumpul-kumpul di situ, saya lihat, ada apa bang? Ini tadi pagi, dari tadi malam, ada anak-anak gue pasang tidur di sini, tadi pagi pun tidur di sini lagi, tapi kejar lari katanya. itu larinya ke arah mana pak? gue bilang kan, ke arah rel, saya kejar lah, betulan sama ponaan saya kan, naik kereta, saya lihat orang itu memang di rel, gitu nampak di rel, orang itu udah mau lari, jangan lari kalian, gue bilang, udah sendiri lari, saya tanyain, ngapain kalian masjid, kata gini-gini, udah, saya bawa aja langsung ke kepli. menurut ibda MR Manurung, selaku kepala sentra pelayanan kepolisian terpadu, mengatakan. Saat mendapat laporan warga, pihaknya langsung turun ke lokasi dan mengamankan para pasangan remaja di bawah umur tersebut. Ibda MR Manurung juga menjelaskan pihaknya telah memeriksa kepada dua pasang remaja tersebut, namun tidak didapati bukti bahwa kedua pasang remaja tersebut melakukan tindakan tidak terpuji. Setelah mendapat informasi dari personil, kami juga langsung ke TKP. Jadi setelah sampai TKP, keempat orang anak remaja terdiri, status pelajar itu, kami memangkinkan kantor. Setelah sampai di kantor, ruangan SPKT, kami interogasi itu keempat orang anak-anak pelajar yang terdiri dari dua laki-laki, dua perempuan. Awalnya mereka itu dari jam 22.00, mereka bergadang. Bergadang, ngobrol-ngobrol di pinggiran rel kertapi. Jadi setelah mereka ngobrol, mereka ngantuk, jam setengah lima, yang dua laki-laki pelajar ini karena sudah ngantuk, pergilah tidur ke masjid. Kemudian berselang 10 menit kemudian, seperempuan juga pulang. Namun juga mereka tidur di masjid yang sama. Jadi sekitar pukul 088 WIB, jadi masyarakat melihat mereka sedang tidur di masjid. Jadi asumsi masyarakat, mereka ini mungkin anak-anak pang atau anak-anak yang gelandangan. Jadi makanya disitulah dihubungi polisi. Jadi tindak lanjut dikami amankan. Hasil interogasi, mereka sama sekali tidak ada berbuat apa-apa. Dan mereka masih status pelajar. Dan tindak lanjut nanti ya, kami panggil orang tua daripada keempat anak-anak ini, maupun walinya. Dan kemudian tindak lanjut, kami kasih pencerahan sama keempat orang pelajar ini, dan juga kepada orang tua, supaya waskat dari orang tua itu terhadap mana harus dilaksanakan. Setelah melalui pemeriksaan polisi, kedua pasang remaja tersebut dibuatkan surat peringatan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dan kini kedua pasangan remaja tersebut dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Joe Ambarita, Teribrata TV. Salam Teribrata.